Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel petani masa gini nah pada video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman hidroponik ya perubahan yang ada di kebun saya ini ya kebun hidroponik barokah ini yang ada di kedung halang kota Bogor ini perubahan yang sangat signifikan teman-teman yang pasti perubahan ini berdampak kepada kualitas sayur hidroponik saya ini ya nah perubahan apa ya yang ada di kebun hidroponik ini nah disini saya akan menunjukkan kepada teman-teman perubahannya ya Nah teman-teman bisa lihat ya nah ini di atas di atas Greenhouse ini ya atau di atas sayuran hidroponik saya ini yang dulunya menggunakan plastik UP sekarang sudah tidak menggunakan lagi plastik UP teman-teman nah nah disitu di tengah-tengah itu saya robek semua ya semua yang ada di bawahnya ada meja-meja untuk menanam hidroponik itu saya lepas ini teman-teman bisa lihat tuh kecuali untuk semayan nah untuk semayan ini untuk semaya untuk semayan sengaja saya tidak lepas ya karena untuk menghindari air hujan ya karena jika semayan semayan ini terkena air hujan ini semayan ini akan hancur karena tanamannya itu belum belum besar ya atau belum kuat ya nah beda halnya dengan yang ini nah walaupun ini terkena air hujan ini sudah kuat ya seperti ini nah kenapa saya bongkar plastik UP nya nah pada saat menggunakan plastik UP sinar matahari yang ada di sini ya di Bogor ini itu biasanya kalau di Bogor di Bogor itu mendung ya mendung hujan ya walaupun ada panas itu tidak terlalu lama ya Nah itulah yang menyebabkan daunnya kuning-kuning kurus-kurus ya karena sinar mataharinya kurang untuk sayuran ini untuk tanaman hidroponik saya ini nah jadi dampaknya ke sayuran itu kutilang teman-teman teman-teman mungkin udah pada tahu ya jika sayuran kekurangan sinar matahari itu dampaknya kutilang atau kurus tinggi langsing nah daunnya kecil-kecil batangnya kurus-kurus gitu ya Nah setelah dibuka plastik UP nya teman-teman bisa lihat hijaunya juga hijau bagus ya nah batangnya juga ini besar-besar teman-teman tuh tuh ini batang kangkung yang usianya baru 10 hari setelah pindah tanam ini harusnya sudah dipanen jika ingin menjualnya ke supermarket ya ini harusnya sudah dipanen mungkin besok saya akan panen ya di usia 11 hari setelah kita tanam mau saya panen ya Nah begitu teman-teman ya setelah dibuka plastik UP hasilnya lebih baik ya dari yang menggunakan plastik UP nah selain kutilang ya jika menggunakan plastik UP ini itu daunnya kuning-kuning teman-teman kuning-kuning ya kering gitu ya Nah itu menurut pengalaman saya disini kenapa ya daun-daun apa kangkung Pak Coy gitu ya kuning-kuning Nah itu setelah saya setelah saya pelajari jadi jika menggunakan plastik UP di dalam greenhouse ini ini suhunya tinggi ya atau panas ya bisa sampai 36 lebih ya suhunya disini jika teman-teman yang pernah masuk ke ruangan sini ke greenhouse ini yang dulu menggunakan plastik UP pasti keringetan itu kayak di sauna ya teman-teman nah jadi suhu panas itu berdampak berdampak sekali ya kepada nutrisi nah ini nutrisinya nah disini saya sedang mengisi nutrisi saya matikan dulu nah jika ruangan ini panas berdampak kepada nutrisi yang panas juga pH air pH air nutrisi itu akan tinggi teman-teman tinggi nah PH air tinggi itu nutrisinya susah diserap sama si akar nah itu mengakibatkan kuning gitu ya kuning bercak-bercak kuning walaupun nutrisinya bagus di 1000 ppm ya 1000 sampai 1000 lebih ppm kalau PH nya naik terus cahaya mataharinya kurang itu pasti sayurannya kuning gitu itu mau bayam mau kangkung mau pakcoy sekalipun itu pasti kuning gitu karena gitu penyerapan nutrisinya kurang bagus gitu ya jadi teman-teman yang ingin membuat kebun hidroponik atau berhidroponik saya sarankan tidak menggunakan plastik UP saya sarankan seperti ini saja nih beratapkan langit gitu ya supaya sinar mataharinya itu maksimal ya teman-teman jangan ter jangan takut terlalu panas ya nah karena sinar matahari itu sangat penting sekali di semua tanaman ya di semua tanaman hidroponik itu sangat penting ya untuk menghasilkan kualitas sayur yang bagus ya jadi sinar matahari itu penting sekali nah itu dia teman-teman ya perubahan yang ada di kebun hidroponik saya ini hidroponik barokah ya yang tadinya semulanya menggunakan plastik UP sekarang saya sudah copot semua sehingga menghasilkan sayuran yang luar biasa ya bagus ya nah ini teman-teman bisa lihat sayuran kangkung saya nah ini pak coy saya ini usianya baru dua minggu yang itu baru seminggu ya dan yang saat yang sana itu sudah harus bisa dipanen yaitu sisa-sisa panenan kemarin oke teman-teman mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton